Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Kejamatan Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah pada Jumat 18 Maret 2022 sore lalu. Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Alam atau BPBD Karanganyar, Darmadi. Atas kejadian ini tidak ada korban jiwa namun sejumlah fasilitas umum dan rumah warga porak-poranda. Dikutip dari Tribun Solo.com pada Sabtu 19 Maret 2022, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Alam BPBD Karanganyar, Darmadi, membenarkan hal itu. Ia mengatakan peristiwa ini terjadi sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu, cuaca di wilayah Kejamatan Jaten, Karanganyar dalam kondisi hujan dengan intensitas cukup deras. Akibatnya beberapa ruko warga dan fasilitas umum di lingkungan Dusun Pulu, Desa atau Kejamatan Jaten mengalami kerusakan. Bahkan rumah, toko atau ruko dan tempat pembuangan akhir atau TPA mengalami kerusakan parah. Dia menyampaikan laporan sementara ada sebanyak 6 ruko dan 1 TPA yang rusak. Diungkapkan olehnya dengan kondisi cuaca tersebut mengakibatkan kerusakan di beberapa rumah warga dan fasilitas umum. Sebagai informasi, bangunan yang terdampak tersebut yakni ruko milik Sutrisno 42 tahun dengan ukuran 11 meter x 4 meter. Kemudian bangunan atap ruko ukuran 3 meter x 8 meter milik Triprayitno 38 tahun, Kiani 45 tahun, dan Regal Damara 29 tahun. Selain itu, ruko dengan ukuran tersebut juga dimiliki oleh Aditya Rezala Siana 30 tahun serta Hari Purwanto 38 tahun yang juga rusak terdampak angin. Tak hanya itu, atap TPA Dusun Pulu, Desa atau Kejamatan Jaten dengan ukuran 25 meter x 12 meter juga rusak. Atas kejadian tersebut, pemerintah Kabupaten atau Pemkap Karenganyar tengah mengerahkan petugas kebersihan dan dibantu masyarakat setempat untuk membersihkan lokasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan sampai jumpa!